Jadi dulu ketika saya kecil, saya tuh membayangkan dulu tuh saya sangat ingin dapet poster. Nah jadi poster robot-robotan, poster yang saya dapet dari buku-buku horror gitu kan ya. Dan saya senang sekali ketika dapet poster itu. Nah maka saya membayangkan bagaimana sih ketika penaklukan Konstantinopel, membayangkan ketika buku Muhammad Al-Fatih ini bisa dibutuhkan poster. Nah maka jadinya nih poster berukuran A1, besar sekali nih posternya. Nah kenapa besar? Supaya kita bisa menggambarkan bagaimana miniatur penaklukan 1453 itu dalam satu lembaran. Nah maka disini semuanya lengkap. Nah kita bisa lihat misalnya disini kita gambarkan Konstantinopel, ini adalah bentuknya seperti segitiga. Dan ini adalah tembok-temboknya membentang sepanjang 24 km. Dan disitu ada sebuah bangunan yang sangat terkenal pada masanya. Sebuah gereja yang terbesar, gereja ortodoks yaitu Ayah Sofia. Nah dan disini kita bisa melihat bagaimana Konstantinopel dikelingin oleh lautan. Di sebelah timur, lalu sebelah utara juga ditutup oleh Teluk Tandu Umas. Dan di sebelah selatan oleh Laut Marmara. Karena arah utaranya kesini. Nah pada waktu itu ini yang sangat menjadi fenomenal ya. Ketika Muhammad Al-Fatih harus memindahkan kapal-kapalnya melalui daratan. Karena Teluk Tandu Umasnya ditutup oleh rantai. Yang sangat tebal dan sangat kuat. Dihubungkan dengan perkampungan Galata. Nah ini ada Galata Towernya juga kita gambarkan disini. Pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya ini Muhammad Al-Fatihnya. Bendera Aliwa. Bendera kalau di dalam bahasa Tukri sebuah dengan Aksancak. Ini Puntun Bridge yang dibuat oleh Zagalospasa dan pasukannya. Dan juga ini kapal-kapal yang sebenarnya diseberangkan melalui bukit Galata. Di belakangnya. Ini tingginya harusnya sekitar 60 meter dari atas permukaan laut. Ini diseberangkan 72 kapal. Ya tapi tentu kita enggak gambarkan semuanya ya. Supaya menjadi contoh saja. Berikut dengan semua lengkap. Nah inilah miniatur penaklukan 1453.